Jalak Bali ini pertama kali didemukan pada 1910 dengan jumlah 500-900 ekor. Hai kids, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis flora dan fauna. Salah satunya Jalak Bali, Jalak Bali atau Leukopsar Rothschildi merupakan fauna yang dilindungi, karena sempat hampir punah. Burung khas Pulau Bali yang sering disebut sebagai Curit Putih atau Curit Bali banyak diburu karena kecantikannya. Karena itu jumlah Jalak Bali di alam liar terus berkurang. Bukan hanya memiliki bulu cantik, pewan ini juga memiliki kicauan yang meridu. Yuk kita lihat lebih lanjut fakta menarik burung ini. Karakteristik Bulu Jalak Bali 90% berwarna putih bersih. Pada ujung bulu sayap dan bulu ekornya terdapat warna hitam dengan lebar 25 mm. Bula mata Jalak Bali berwarna biru tua. Paruhnya runcing dengan panjang 2-3 cm. Bersuara merdu. Jalak Bali memiliki suara kicauan yang khas berupa campuran siul dengan cedah nada beberapa saat dan suara lengkingan. Makan 1 kali sehari Keunikan Jalak Bali yaitu saat proses mencari makan. Ternyata Jalak Bali hanya makan 1 kali dalam sehari. Burung ini mencari makan dengan cara menggali tanah menggunakan paruhnya. Jalak Bali akan menggali tanah gembur yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk mendapatkan cacing, serangga, atau larva. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hampir punah Jalak Bali ini pertama kali ditemukan pada 1910 dengan jumlah 500-900 ekor. Namun jumlahnya terus berkurang pada tahun 1984. Populasi Jalak Bali berkurang dan hanya tersisa 125-180 ekor. Bahkan pada tahun 2005, jumlahnya kembali-kembali menurun, yaitu sekitar 50 ekor. Maka pemerintah memperketat perlindungan agar fauna ini bisa berkembang biak dengan baik dengan melakukan pelestarian alam yang merupakan habitat dari Jalak Bali. Jumlah fauna endemik ini pun bisa bertambah. Pada tahun 2015, jumlah populasi Jalak Bali meningkat menjadi 75 ekor. Tahun 2017 menjadi 81 ekor. Dan satu tahun setelahnya bertambah menjadi 109 ekor. Per September 2020, populasi Jalak Bali sudah mencapai 355 ekor setelah berhasil meningkatkan jumlah Jalak Bali. Pihak Taman Nasional Bali Barat memiliki tugas untuk mengembalikan sifat liar dari Jalak Bali ini. Telur berwarna biru Musim kawin burung Jalak Bali biasanya pada bulan September sampai Desember. Jalak Bali melakukan proses pertawinan ketika sudah berumur 2 tahun. Telur Jalak Bali memiliki warna biru cantik yang nggak bisa dimiliki hewan lain kids. Selain itu, burung yang biasa hidup berkelompok ini akan mengubah kebiasaan dan hidup berpasangan saat musim penghujan. Jalak Bali akan membuat sarang pohon di ketinggian sekitar 175 cm. Jantan dan petina berbeda Bagian kepala Jalak Bali jantan lebih besar dan berbentuk panjang. Sedangkan kepala Jalak Bali petina lebih kecil dan cenderung bulat. Jambul Jalak Bali jantan lebih panjang sedangkan jambul Jalak Bali petina lebih pendek. Ukuran tubuh Jalak Bali jantan lebih besar dan gagah sedangkan Jalak Bali petina tampak lebih ramping. Maskot di Pulau Bali Tahun 1991, hewan ini resmi menjadi maskot Pulau Dewata. Bukan hanya menjadi maskot, kensatkan burung ini juga pernah diabadikan dalam mata uang Indonesia. Gambar Jalak Bali ini diukir pada kepingan logam 200 rupiah, terbitan 2008. Nah kids, itulah beberapa fakta menarik burung Jalak Bali berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax